Pihak pemerintahan Arab Saudi melalui kementerian luar negerinya baru saja mengunggah laporan resmi kegiatan pertemuan perwakilan Arab Saudi dan pemerintah Iran dan bertemu langsung dengan Presiden Republik Islam Iran yang terjadi sehari setelah peristiwa penyerangan rudal Iran ke Israel pada selasa malam 1 Oktober 2024 waktu setempat. Dalam rapat tersebut dinyatakan bahwa pihak Arab Saudi berharap untuk dapat menutup secara permanen bab tentang perbedaan di antara kedua negara. Informasi ini berbarengan dengan pernyataan Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait yang juga mendeklarasikan sikap netralitas terhadap Iran dalam konfliknya dengan Israel serta tidak akan mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah untuk menyerang Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!